Selanjutnya kita mendengarkan sesi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Ricky Nelson dimana judulnya adalah strategi bisnis pertambangan pasca pandemi COVID-19 dalam perspektif operasional. Ricky Nelson diturus dari Sarjana Teknik Pertambangan kemudian mengambil manajemen magister di Universitas Sasanuddin, Makassar. Dan sekarang Pak Ricky Nelson menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT MIFA dan PT Barak Energi Lestari. Kita akan dengarkan presentasi dari Pak Ricky Nelson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ketua Umum Perhapi dan tentunya juga pengurus beserta panitia dari Safe Indonesian Call yang kelima atas kesempatan bagi kita semua ya, saya juga untuk menyampaikan materi acara ini. Dan harapan kita semoga dengan acara ini kita bisa mencapai beberapa poin yang kita inginkan dari acara ini dalam membangun awareness kepada seluruh stakeholders terhadap kondisi, ya kondisi red alert ya, pertambangan batu barang pada saat ini dengan adanya COVID-19. Kemudian shifting paradigm dalam mengelola industri pertambangan batu barang. Dan yang ketiganya adalah kita memberikan gambaran umum dari strategi pengelolaan industri pertambangan dari berbagai kita semua pelaku batu barang. Saya mencoba membawakan sharing tentang apa yang terjadi dari operasi kita di PT Miva Bersaudara setelah adanya impact dari COVID-19 dan juga strategi apa yang kami coba lakukan di operasi terkait saat ini dan bagaimana mempersiapkan ke depannya. Saya mungkin akan menghabiskan hanya beberapa menit. Bahwa kalau PT Miva adalah sebuah tambang batu barang yang sebagian besar kita sudah tahu berada di Aceh. Keunikannya kami memang satu-satunya yang baru industri batu barang di Aceh yang sudah memulai. Walaupun potensi batu barang di Aceh cukup besar. PT Miva ini dapat ditempu dengan perjalanan baik penerbangan langsung dari Jakarta ke Banda Aceh, kemudian disambung jalan darat ke Melabo, kira-kira 3-4 jam. Kemudian juga bisa dari Medan. Saat ini transportasi sangat mudah lah ya, sangat baik lah. Banyak rekan-rekan yang sudah bisa jalan ke sana Bapak dan Ibu sekalian. Sekilas tentang kualiti batu barang kita, operasi kita adalah kita itu beroperasi untuk menambang batu barang dengan kalori 3.400 gar. Dengan total mixture cukup tinggi 45 persen. Tapi es dan sulfur sangat baik, jauh di bawah limit maksimum. Esnya 6-8 persen, sulfurnya sekitar rata-rata 3 persen. Cadangan kita di PT Miva ini lebih dari 200 juta ton batu barang berdasarkan JORC yang kami lakukan terakhir update di tahun 2017. Secara market atau yang menggunakan batu barangnya domestik yaitu PT Semen Indonesia yang dulunya adalah PT Lafars yang ada di Aceh sendiri. Terus juga ada PLT Unagan 1-2 yang kebutuhan posisinya sangat dekat dengan kami. Penggunaannya belum berapa banyak karena adalah hasil pencampuran dengan batu barang yang kalori lebih tinggi. Dan selebihnya market ekspor ke India, ke Vietnam, Thailand, cuman China belakangan juga menjadi sangat berkurang. Sekilas tentang production. Dari beberapa foto ini terlihat bahwa rangkaian produksi, rangkaian operasi yang kami jalankan di Aceh saat ini. Alhamdulillah kami mulai berproduksi itu dari tahun 2012, kecil sekali, baru mulai kelihatan maksimum itu setelah masa konstruksi itu 2015. Cuman di tahun 2016 pada saat kita ingin mencoba memaksimumkan operasi, kita juga mengalami proses krisis atau kondisi yang membuat kita tidak bisa berproduksi lebih banyak, sedikit tertahan. Dan kemudian baru normal lagi 2017, 2018, 2019 dan tahun ini seperti kita tahu semua, juga kita harus menghadapi pandemik. Kita juga tidak bisa optimalisasi sesuai dengan kondisi sebelumnya. Karena kapasitenya PT Miva ini, rata-rata per estimasi kami adalah sekitar 13 juta ton coal yang bisa dishipment. Apa saja, siapa saja, sebesar apa operasi kami di Aceh, hanya sebagai informasi, ada sekitar 34 mitra kerja yang sudah bergabung dengan kami semua di lokasi site. Kalau berdasarkan domesili atau nasional dan lokal company-nya ada 11 dan 23. Kemudian kalau dilihat dari UIJP atau dari core business-nya ada 5 company melakukan service untuk core business, ada 29 company lainnya yang merupakan support. Jadi lumayan besar, kita juga di sana sudah menumbuhkan hampir 23 mitra lokal yang tadinya tidak terbiasa. Mitra-mitra di Aceh atau di Melaboh tepatnya ini di Aceh Barat dengan industri pertambangan dan sekarang sudah lumayan tumbuh. Terutama kalau dibicara di manpower, sekarang diperkirakan itu atau mendesarkan catatan terakhir itu sudah hampir 2.000, 1.939 orang yang tentunya lebih banyak di operation. Nah ini 70%-nya memang berasal dari kawan-kawan kita yang ada di Aceh, karena ini juga sangat membantu untuk menumbuhkan skill banyak anak-anak muda yang bisa kita latih. Dan ya memang tidak mudah, tapi tentu dengan proses yang baik, dengan kedisiplinan dan motivasi yang baik, dan anak-anak muda ini menjadi skill dan pelan-pelan-pelan kita cetak orang-orang tambang yang bisa mengoperasikan ala-ala tambang yang kita lakukan di operasi kita di Aceh. Nah, due to the impact COVID-19, ini kan semua merasakan totally change. Kita harus melakukan benar-benar, kita tentunya berada pada situasi memilih untuk dia berhenti. Kita berusaha untuk tetap beroperasi. Ada banyak pertimbangan. Memang kalau kita lihat setiap perusahaan punya kondisi yang berbeda. Apakah perusahaan dalam kondisi untung, saya rasa semua perusahaan tambang saat ini keuntungannya tergerus dan harus berjalan dalam kondisi negatif. Karena beberapa komitmen yang harus kita lakukan. Nah, kami sehingga dengan saya yakin semua perusahaan pertambangan melakukan preventive action, terutama bagaimana di semua area kerja dengan protokol yang kita bikin, yang kita utamakan adalah bagaimana mengamankan kita-kita semua yang berada di operasi, terjaga, tetap bisa beroperasi, terjaga dari infeksi atau penyebaran virus. Kita lakukan dari transportasi, pengecekan di awal, samalah seperti layaknya kita lakukan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Apalagi Aceh, dari awal masih semacam zona hijau, karena sangat terbatas dan masih bisa dikontrol jumlah transportasi orang keluar masuk. Tapi seiring dengan new normal, dengan lebih banyaknya opportunity orang bertransportasi atau pergi dan datang ke Aceh, attention kita semakin harus lebih meningkat. Kita juga sudah harus mendatangkan orang dengan melakukan rapid test sebelum keberangkatan ke lokasi kerja, kemudian karena harus menemukan pernebangan, dan sampai di lokasi Aceh, kita lakukan swap test untuk memastikan bahwa kawan-kawan ini bisa bergabung di lokasi kerja atau harus kita isolasi sampai nanti sehat baru bisa kita kembalikan untuk ke tempat kerja. Nah ini sebuah effort yang besar, sebuah effort yang tidak biasa, tapi harus kita jalankan. Dan saya yakin semua orang kita mengalami ini. Nah bagaimana nih strategi on crisis kita? Karena saya rasa ini dialami oleh semua orang. Terlihat dari grafiknya di sebelah kanan, kalau saya menggunakan referensi adalah sesuai dengan kualitas batubara yang kita produksi di Aceh, 3400 gar. Di awal tahun kita bisa, kita pernah mengalami crisis 2016, artinya crisis dalam artian ekspektasi dari price jauh dari di bawah dari minimum limit yang membuat operasi kita secara financial atau secara cash bagus. atau cashnya positif. Terlihat di grafik itu 2015-2016 untuk gar 3400, apabila kita setting limitnya di harga 24 dolar, nah ini sebuah pressure yang besar. 2017-2018, alhamdulillah sedikit membaik. Nah ini pada saat itu juga kita mencoba berproduksi maksimal. Nah di 2019 adanya kejadian sebelumnya antara hubungan Amerika-Cina yang tidak baik, terjadi kontraksi juga di harga batubara. Sempat ada indikasi membaik, tapi kemudian the big thing is pandemic, COVID-19 dan semua trending down. Dan kalau kita lihat di grafik di sebelah kanan, gapnya semakin besar. Saya bilang negative margin. Nah ini benar-benar sudah menjadi global, global crisis, bukan hanya global untuk industri batubara, tapi semua country, semua bisnis, dan ini adalah salah satu yang terhebat kalau kita bilang kita tarik 100 tahun ke belakang. Sehingga setiap company harus mempunyai operating strateginya totally changed. Dan seperti saya katakan, setiap company mungkin berbeda. Karena terkait dengan financial condition, contohnya kita di MIFA, kita punya commitment bahwa ada beberapa perusahaan yang tetap mengoptimalkan atau memaksimumkan production, ini akibat ada beberapa commitment atau kondisi-kondisi yang harus kita penuhi. Jadi semua strategi ini tentu akan sangat berbeda. Tapi in general, bahwa number one membuat semua orang bekerja dalam kondisi sehat, terlindung dari virus adalah number one strategi hari ini. Dan kemudian tentu adalah efisiensi dan optimalisasi. Let's see call price outlook dan global economic. Ya ini uncertain, very very uncertain. Tidak ada orang yang benar-benar for sure bisa mempredik bahwa kontraksi ini seberapa lama dan tentunya kapan akan kembali situasi recovery-nya. Tapi ya selaku pelaku industri, semua orang harus berpikir bahwa kita harus hope for the best, tapi kita prepare for the worst. Karena otherwise kita akan keluar dari bisnis ini atau kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ke depannya, kalau kita lihat beberapa production, beberapa prediction dari saya mengambil beberapa data dari annual world GDP, dari forecasting-nya global coal, kontraksi diperkirakan akan berlanjut sampai akhir tahun dan ada potensi recovery beginning next year. Tapi sampai akhir tahun ini, tentu ini kita butuh stamina, butuh strategi yang sangat luar biasa untuk bisa sampai kita tidak tahu di bottom limit-nya sampai di mana gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita selalu melihat bahwa pada sebuah kontraksi pasti kemudian ada sebuah ekilibrasi yang baru dan ini menjadi sebuah potensi yang untuk cycle yang baru. Sehingga kita harus prepare untuk itu gitu ya. Jadi terlihat dari tabel ini atau data-data yang kita gunakan ini ada proyeksi kenaikan nanti di tahun 2001 secara perlahan. Dan apa yang harus kita lakukan? Karena kita belum katakan bahwa pandemi sudah selesai dan situasinya apakah sudah berhenti, kita sudah berada di level paling bawah. Kita masih dalam survival. Dan at the same time, kita juga tidak tahu kapan recovery-nya. Sehingga kita harus melakukan dua hal yang sama dalam situasi, dua hal yang berbeda dalam kondisi yang dalam waktu yang sama. Kita juga harus survive dan kita juga harus prepare untuk recovery. Apalagi sama lah ya, kalau kita lihat dari datanya projection, semua mengatakan all country will be negative this year and next year there is a hope for positive. But we don't know when. So PT. Miva, kita seperti saya katakan tadi, during the survival condition, number one thing adalah healthcare system. Kita kuat, kita punya resource yang bisa memprotect atau melakukan preventive semaksimum mungkin. Dan next, tentu karena penurunan harga atau ekonomi sangat seringkit hari ini, kita tidak bisa kontrol harga batubara. Yang kita bisa kontrol adalah our operating cost. Saya bilang double on operating efficiency. Jadi, kita tidak cukup hanya efisiensi yang pernah kita lakukan di periode-periode sebelumnya. Jadi, kami melakukan banyak lah ya. Saya yakin sama lah semua industri harus melakukan benar-benar engagement dengan semua supplier, vendor, contractors. Kita tidak bicara hanya discount rate, tapi kita sama-sama harus membuat strategi bagaimana kita bersama survive. Somehow, kita mengatakan yang kita protect hanya cash. Kalau rugi, kita semua akan rugi gitu ya. Nah, jadi di sini memang butuh sebuah sinergi yang sangat luar biasa. Dan kemudian seperti tadi bahwa kita juga harus prepare untuk recovery. Karena recovery ini, apa yang kita lakukan efisiensi atau optimalisasi ini akan sangat mempengaruhi kecepatan kita pada saat nanti terjadi siklus membaik. Terutama kita bicara industri tambang, kita sangat membutuhkan operator, manpower. Jadi, managing dari resources ini benar-benar sebuah strategi yang tidak bisa kita katakan dan potong aja dulu semua resourcenya, nanti pada saat kembali kita akan ambil lagi. Dan ini kan tentu sebuah situasi yang tidak bisa kita tentukan karena kita tidak tahu waktunya. Jadi, kita starting memplanning juga upturn dalam situasi yang survival ini. Sehingga kalau kita katakan kita selaku leaders-leaders di operation, kita harus bisa saat ini sudah bisa membuat sebuah multiple strategy atau planning. Pada saat situasinya reverse, nah ini kita bisa quickly scale back our production. Dan tentu dengan menggunakan assumption-assumption dan variable yang uncertain. Sehingga kalau kita lihat ini kecepatan kita, akurasi kita, atau kita berbagi informasi seperti ini adalah menjadi satu kekuatan menghadapi volatility dari tentunya selain commodity price, tapi adalah situasi global secara keseluruhan. Sehingga bagaimana mengakses data dan segala macam menjadi penting. Ini semakin bagian, sudah bagian akhir dari presentasi saya, bahwa dengan situasi ini juga men-trigger kita mengutilize semua digital tools. Kita sekarang menjadi terbiasa meeting menggunakan webcam, menggunakan jaringan internet, yang biasanya kita menganggap itu suatu hal yang secondary, sekarang menjadi primary. Kita membuat decision, membuat negotiation, loss of business discussion, happen during the time, 24 hours. Nah, jadi ini juga sebenarnya sebuah offset dari kondisi yang negatif. Kita juga akhirnya dengan memanfaatkan semua function atau tools digital ini, kita juga cutting cost lumayan banyak. Karena people don't have to transfer, eh transport. We don't have to go to anywhere and then we spend time like meeting very optimal kan, very effective. Jadi, dan ini bukan hanya sekedar meeting. Di lapangan saya yakin semua industri sekarang benar-benar no choice, harus membuat sebuah data center yang baik, membuat sistem yang baik. Kalau kita lihat di mining itu dari kegiatan baik dari kegiatan exploration, sampai dari production, hauling, stock piling, dan crushing, dan shipment. Ini kita butuh sebuah data dan akurasi data yang sangat cepat, karena kita sebagian berada di tempat yang berbeda, dan menghadapi sesuai situasi yang kalau kita bilang bisa berubah setiap saat, baik down atau recover. Dan inilah yang terjadi sekarang bahwa kita menggunakan webinar, kita juga zoom atau tools-tools yang lainnya, menjadi sebuah hari-hari dalam tools dalam kita bekerja. Jadi, saya rasa ini semua orang sudah dihadapkan kepada situasi harus mempunyai sebuah integrated process operational yang didukung oleh digital tools. Jadi, ya pada akhirnya dengan kekuatan-kekuatan itu, kita selalu menghimbau, kita berkolaborasi baik dengan internal maupun eksternal, seperti terlihat bahwa di kegiatan-kegiatan lapangan, semua kita kerahkan dari dokter, medicals, dari karyawan, baik di operational, di internal maupun dengan juga di community. Ini bukan sekedar cariti lagi, tapi bagaimana kita membuat prevention, bahwa semua orang aware dan kita menjalankan protokol untuk bisa tetap bisa bekerja atau produktif. Jadi, saya rasa itu sharing saya terkait operasi kami di Aceh. Tentunya, dengan segala doa kita semua, kita doakan semua industri di Batu Barat tetap bisa bertahan dalam kondisi yang memang tidak mudah seperti ini. Semua tim manajemen turun, semua termasuk pemerintah juga, tim para ahli kita di asosiasi seperti ini, kita selalu berkomunikasi, kita selalu sharing, bagaimana untuk bekerjar ya, atau menanggulangi situasi-situasi saat ini. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada Perhapi, yang juga saya rasa luar biasa, tetap usahanya untuk melakukan acara ini, dan jadi kesempatan untuk kita tetap berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kita dengarkan presentasi dari Saudara Ricky Nelson, bagaimana operasi penambangan di Aceh selama masa COVID ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.